Intro Baik terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMO dan kita masih juga membahas mengenai pelindungan negara pada anak kasus gagal ginjal akut tadi Ferof Dadang juga sudah sampaikan dengan banyaknya kasus yang meningkat setiap harinya di Indonesia terkait gagal ginjal akut ini khususnya pada anak berarti memang harus turun tangan semuanya khususnya dari pihak yang berwajib juga dari pemerintah Nah Ferof dari kejadian hal ini apakah juga ada rekomendasi dari Muhammadiyah terkait hal ini Ferof kepada pemerintah? Ya mungkin nanti yang berhubungan dengan ada majlis-majlis yang berhubungan dengan hal ini Apakah itu majlis hukum dan HAM atau majlis MPKU yang membidangi kesehatan mungkin ini akan mengevaluasi Saya sendiri bukan bidang saya, bidang itu Tapi saya hanya melihatnya fenomena sosial ini cukup meresahkan masyarakat Sudah sulit secara ekonomi masyarakat ini karena terjadi krisis ekonomi secara global Akibat dari perang Ukraina dan Rusia termasuknya akibat dari pasca Covid Ditambah-tambah sekarang tidak ada kejadian seperti ini Bagi masyarakat ya bingung Kenapa sampai kejadian seperti ini? Obat yang seharusnya memberikan pengobatan Kok tiba-tiba menjadi racun bagi dirinya Karena memang setiap obat itu ada efek samping Tetapi efek samping yang ini kan efek samping yang patah Kalau biasanya efek samping itu hanya gatal-gatal Pusing, perut kembung, ini sampai patah Menjadikan kinjalnya anak itu rusak Dan walaupun katanya ada obat Mungkin tetap ada pengaruhnya pada masa depan Tapi tidak tahu itu soal-soal kesehatan Mereka yang tahu Tapi bagi saya adalah bagaimana secara tanggung jawab Dari pemerintah, sekudepartemen kesehatan Termasuk juga apart kebawahnya BPOM Dan lembaga konsumen untuk bagaimana ini menanggulangi Mencari jalan keluar dari khas seperti itu Yang saya yakin juga mereka sedang berusaha Tapi cepatlah gitu Jangan sampai masa itu tambah bingung, tambah susah Anak-anak perlu diobati Sementara obat ini juga terpampang Ada seberapa puluh obat yang dilarang untuk beredar Sementara ini Jadi harus seperti apa? Itu mungkin Karena memang disayangkan Justru yang menjadi korban ini adalah Anak-anak yang merupakan juga generasi muda Indonesia Yang seterusnya akan menjadikan Indonesia semakin baik lagi ya Prof Nah Prof, sebagai Muhammadiyah ini kan sebagai organisasi terbesar di Indonesia Yang juga konsen tentang kesehatan Tadi Prof menyampaikan dari Majelis MPKU Muhammadiyah Nah kalau terkait kesehatan sendiri Bagaimana sih Prof edukasi kesehatan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah hingga sekarang Prof? Ya begini karena Muhammadiyah itu kan satu organisasi masyarakat yang juga sangat aware Sangat perhatian pada keadaan masyarakat Baik dari sisi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis maupun pemenuhan untuk kesehatan Sehingga Muhammadiyah itu indeks pembangunan manusia itu Tiga itu yaitu makanan, kesehatan, dan pendidikan itu menjadi bagian terpenting dalam program Muhammadiyah Oleh karena itu hak-hak seperti ini kan bertolak belakang dengan cita-cita Muhammadiyah yang ingin Menjadikan masyarakat itu maju, makmus, sejahtera ya Sehingga Wah dia kan memberikan rumah sakit sampai 117 rumah sakit 118 Lalu juga balik-balik pengobatan yang bersebaris ke Indonesia Yang lebih dari 400 balik pengobatan Sekarang menjadi hal yang apa ya Oleh karena itu keprihatan Muhammadiyah wajar ya Karena dia ingin rakyat itu sehat Sementara sekarang ada kasus seperti itu Dan itu pun pengelola rumah sakit Muhammadiyah juga kan sekarang bingung juga seperti apa nanti Karena banyak obat yang dilarang tadi oleh pemerintah Karena belum ada kejelasan penyebab utamanya apa Walaupun tadi ada beberapa unsur kimia dalam obat yang memang melampaui batas kewajaran Nah itu berbahaya Termasuk katanya Jat kimia itu ada di galon air katanya Yang karena Tapi kemarin ada ahli dari UI maupun ITB Dan galon air itu sudah dinetralkan Tidak lagi terpengaruh, berpengaruh pada air minumnya Dan ini pun harus tetap diteliti Kalau memang dia hanya dari obat mungkin dari Dari lain ya Kan kemarin tuh ada perkiraan dari efek COVID Ada perkiraan dari vaksin, ada perkiraan dari minum Ada perkiraan dari obat-obat Obat panas, obat-obat antibiotik yang dipakai oleh anak itu Ya Tapi walaupun bagaimana ya kita Raya tuh harus Ini kan sudah berapa, sudah ada berapa bulan ini Kok belum sampai ada kesimpulan Apakah kita tidak punya Nah Ahli Yang mendeteksi kayak begini Dan ini kejadian juga di Afrika Betul Dan Sekiranya ini Perlu penyelusuran betul ya Di berbagai aspek politik, hukum Termasuk tadi Secara Apa Secara substansinya Penyebab dari Terjadinya hal ini Baik Prof Nah Prof tadi menyebutkan Juga Kesehatan Yang di Konsern kesehatan Dari Muhammadiyah Nah Kalau dari MPKU sendiri Atau dari Muhammadiyah sendiri Untuk mencegah hal-hal ini Terjadi pada Kadir Muhammadiyah Saya tidak tahu Karena tidak membidangi MPKU Oke Baik Prof Saya hanya membidangi Informasi saja Jadi artinya Memberikan bawaan saja ya Prof Bidang saya membidang imus sosial Saya belum melihat MPKU membuat Pernyataan Ataupun Mungkin saya tidak Memperhatikan saja Biasanya PKU sangat Sangat Responsif ya Terhadap hal ini Tapi saya belum dengar Seperti apa Komentar mereka Tentang Mungkin sudah ada Cuma saya tidak Tidak membacanya Baik Prof Prof Perbincangan kita Semakin menarik lagi Tentang perlindungan Negara Terhadap Anak Khususnya pada Kasus gagal Ginjal akut Namun Kita jeda terlebih dahulu Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam program Catatan Akhir Pekan TV Sampai